Intro Carita Kang Baman Sarapan di Odessa itu selalu berbeda Tidak sama dengan sarapan kita di rumah atau dimanapun Kenapa? Karena yang pertama Menunya ini bukan bubur Yang terbuat dari nasi Tapi dari hanjuli Apa itu hanjuli? Nanti kita tanya deh akhirnya Lalu enak loh Enak banget Ini hanjlinya Lalu ini ada Kita disiapkan avocado Lalu buka cekurang diamah Cekurang silamah Pagi-pagi dimakanan saat ini Tapi yang lebih keren Adalah minumnya Ini bukan sembarang teh Tapi ini terbuat teh dari Kelor Kelor itu adalah The best food Makanan yang terbaik Yang hari ini dimiliki oleh kita Dan diminum Nah Bagaimana prosesnya? Nah kita akan Tanya dulu Nah jadi Sarapan di Odessa itu Tadi ada bubur hanjuli Ada avocado Alpukat Lalu juga Minum teh kelor Tapi kita ingin tahu hanjuli itu apa Nah saya dengan Bu Fakiz Ini yang Tahu persis bagaimana pengolahannya Dan prosesnya Bu hanjuli itu Apa ya? Hanjuli masuk ke Kelas Itu nanamnya bagaimana? Sulit gak? Sangat mudah Sangat mudah Sangat mudah ya? Sangat mudah Terus pengolahannya? Pengolahannya juga Ini setelah Ini kan banyak yang Nasi biji ya Nasi biji ya Nasi biji Dan setelah disosok Oh di ini apa? Dibuang kulitnya Terus abis itu Udah tinggal di Godok seperti biasa aja Nipisnya bahan Padi Hari ini ternyata Ada terobosan Apa namanya Mengajak masyarakat Atau petani Di cemenyan Berpartisipasi Menanaman jeli Mengolahnya Dan menyajikannya Dengan produk-produk Kuliner yang Sangat nih Sebuah gagasan yang Inspiratif Nah salah satu Yang unik Di Odessa ini Adalah Kunjungan para Toko Nah sekarang Kita ketemu Toko Namanya Mbak Intan Mbak Kenapa tertarik Dengan program Odessa? Kebetulan Aku itu Sekarang lagi Coba Untuk Create Awareness Di kondisi Para Active People Terutamanya Yogis Pelatih Yoga Dan segala macam Nah dari situ Kita bikin Event yang Lebih Gimana caranya Untuk Mengedukasi Sustainable Living Waktu itu Sempat Browsing Dimana sih Lokasi yang Dekat Sama Bandung Dan Memerlukan Kebutuhan Yang Sesuai Dengan Isi-isi Film Sendiri Yang Penghijauan Ketemulah Situs Odessa Oke Yang nyaman Di Odessa itu Adalah Rah-rah Buku Tetapi Gak nyaman juga Kalau Rah buku ini Tidak dijelaskan Isi bukunya Apa Lalu Diskusi Buku yang terbaru Apa Kita harus tanya Mas Faiz Ini santri Yang saya bilang tadi Santri Mbelim Mas Bagaimana gerakan Advokasi Masyarakat ini Terus dikembangkan Tetapi lewat Budaya literasi Itu Dua hal Yang tidak Mungkin Dibisahkan Kalau kita Pergiat Seramal Praktik Jadi Mesti pakai O-Bone Jadi Keilmuan Kita serap Sebanyak mungkin Tetapi Jangan lupa Harus Dibisah Dibisah Oke Jadi Budaya ilmu Itu Kita integrasikan Dengan dunia Budaya 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 Apapun Bacaannya Masem-masem ini Ada hasil Keagamaan Sejarah Tentang Psikologi Tentang Masalah Emancipasi Perempuan Masalah Terjemahan Teknologi Informasi Semua Kita Satukan Dengan Masyarakat Kirakan Masyarakat Oke Pertanyaannya Sebenarnya Biasanya Kalau orang Pulang dari Mondong Itu Cita-citanya Cuma satu Jadi Ustadz Keliling Dapat Amplok Tetapi Kayaknya Anda Berbeda Turun Ke masyarakat Mau Berkotor Kotor Berdekap Berdekapan Dengan Para petani Yang Kotor Dan Kumuh Tetapi Itu Spiritnya Besar Sekali Tentang Bagaimana Menjadikan Bumi Ini Lebih Hijau Ya Kak Dari keluarga Saya Dulu Sudah Banyak Seperti Itu Jadi Kok Bos Kalau Anak Kiai Itu Sebaiknya Jangan Jadi Kiai Bum Betul Itu Enggak Tapi Ini Pilihan Yang Agak Sedikit Aneh Yang Bukan Pilihan Juga Mungkin Karena Tidak Berdayaan Males Ngurus Sekolahan Ngurus Seperti Kiai Maman Lakukan Seperti Senior Saya Kiai Haji Yusuf Undori Berat Menurut Saya Waktu Itu Tapi Sebenarnya Itu Pilihan Pilihan Yang Tidak Boleh Di Di Apa Di Di Tidak Dijalankan Harus Dijalankan Saya Menjalankan Seperti Itu Juga Tidak 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 Mungkin Hanya Karena Orang Melihat Ini Ngurusi Orang Lapisan Bawah Itu Sementara Kayak Kiai Maman Lebih Banyak Kesana Jadi Ini Berat Padahal Menurut Saya Seperti Itu Yang Ribet Jadi Kiai Ke Gedung DPR Kan Nanti Habis Dari Gedung DPR Ke Metro TV Habis Dari Itu Kalau Saya Malah Ribet Yang Gitu Males Lebih 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 Saling Mengisi Saling Jawaban Dari Produk Pesantri Pesantri Ternyata Tidak Hanya Menjadi Seorang Piai Tidak Jadi Politis Juga Tapi Memilih Jadi Petani Prisipnya Adalah Menjadikan Ilmu Sebagai Obor Kehidupan Menjadikan Masyarakat Sebagai Laboratorium Bagaimana Implementasi Keiluman Itu Dilakukan Dan Jangan Lupa Terus Membaca Kehidupan Mas Pais Odessa Keren Nah Itulah Kunjungan Saya Di Jumat Berkah Tanggal 6 Desember Ini Di Odessa Daerah Cemenyat Bandung Kita Sudah Ketemu Toko-toko Inspiratif Kita Sudah Melihat Bagaimana Kehidupan Desa Yang Betul-betul Punya Inspirasi Untuk Masa Depan Dunia Yang Lebih Kita Akan Ketemu Dengan Toko-toko Inspiratif Yang Lain Terima Kasih Yuk Kita Naik Kudulung Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Terima